Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Titus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakep mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, dan taat kepada suaminya. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Mas Mur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Orang benar akan bertuna seperti pohon korma. Pada masa tua pun, mereka masih berbuah. Renungan hari ini berjudul Berlari Bagi Yesus ditulis oleh Dave Brennan. Sahabat ODB ketika berpikir tentang lomba lari 100 meter, mungkin orang akan langsung membayangkan seorang pelari bernama Usain Bolt, pemegang rekor dunia saat ini. Namun kita tidak boleh melupakan Julia, si Badai Hawkins. Pada tahun 2021, Julia melewati garis finish sebelum para pelari lainnya dan memenangi lomba lari 100 meter dalam kejuaraan Lansia di Louisiana. Waktunya hanya lebih lambat 60 detik dari rekor Bolt di 9,58 detik. Faktanya, Julia ini sudah berusia 105 tahun. Ada banyak yang dapat kita kagumi dari seorang wanita seperti Julia yang masih berlari cepat di usia lanjutnya. Demikian pula banyak yang dapat kita kagumi dari orang-orang percaya yang tak pernah berhenti berlomba dengan Tuhan Yesus sebagai tujuan mereka. Ibrani Pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-2. Inilah yang dikatakan Sang Pemasmur tentang mereka yang tetap setia beriman di usia senja. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Pada masa tua pun, mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Masmur 92, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Orang percaya yang lanjut usia dan mengikuti standar tersebut dapat menemukan petunjuk lebih lanjut dalam surat Paulus kepada Titus. Laki-laki yang sudah tua hendaknya sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Titus Pasal yang ke-2, ayat yang ke-2. Dan perempuan-perempuan yang sudah tua hendaklah cakep mengajarkan hal-hal yang baik. Orang percaya yang telah berusia lanjut tidak pernah diminta untuk berhenti berlomba. Mungkin bukan seperti Julia berlomba secara fisik di lintasan lari. Tetapi dengan cara hidup yang menghormati Allah. Pribadi yang sanggup memberikan kekuatan yang mereka butuhkan. Karena itu marilah kita semua berlomba-lomba untuk giat melayani dia dan sesama. Sahabat Udibi apa saja yang dapat Anda lakukan untuk menjangkau orang lain bagi Kristus dan menolong mereka bertumbuh dalam iman. Lalu bagaimana Anda dapat menguatkan saudara seiman untuk melayani dengan seluruh kemampuan mereka? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk setiap hari yang engkau berikan kepada aku. Berapapun usia aku Tuhan, tolonglah aku untuk tetap berjuang dalam perlombaan kehidupan ini dengan memuliakanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa. Aku cari milikmu. Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!